Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kakak Sali dan Saliha Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kakak Sali dan Saliha tetap baik dan semangat ya belajarnya Nah kemarin kan kakak Sali dan Saliha sudah libur ya Hari Sabtu dan juga Minggu Nah sekarang sudah hari Senin artinya kita sudah kembali semangat untuk beraktifitas lagi Nah kakak Sali dan Saliha Alhamdulillah kita sudah tiba kembali di hari Senin Itu artinya kita akan belajar kembali pendidikan agama Islam bersama Ms. Dahlia Tapi sebelum itu seperti biasa Mis mau sampaikan dulu sesuatu nih Yang pertama janji ya kakak Sali dan Saliha duduk manis Tonton videonya simak baik-baik Nah yang kedua nanti kita berdoa dulu sebelum belajar Dan yang ketiga Miss punya lagu untuk kakak Sali dan Saliha supaya belajarnya lebih semangat lagi Kalau gitu sekarang kita lanjut saja ya Ke yang kedua yaitu kita berdoa dulu Sali-Saliha sebelum kita mulai belajarnya yuk kita berdoa dulu A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Terima kasih telah menonton Al-Rahman, al-Rahim, al-Malik, al-Kuddus, al-Salam, al-Mu'min, al-Mu'haymin, al-Aziz Al-Jabbar, al-Mu'takabbir, al-Khalik, al-Bari, al-Musawwir, al-Ghafar, al-Kahhar, al-Wahab, al-Razak, al-Fatah, al-Aalim, al-Qobid, al-Basid, al-Khufid, al-Rafiq, al-Mu'iz, al-Mu'zid, al-Samik, al-Basir, al-Hakam selamat menikmati Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'if, Al-Shahid, Al-Hak, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Madin, Al-Wali, Al-Hamiq Al-Majid, 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 Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Sumad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqadim, Al-Mu'afir Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Suhir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'al, Al-Bar, Al-Tawa, Al-Munta'ib, Al-Aafu, Al-Ru'uf, Malikul Mul, Dhul-Jalali, Wal-Ikram, Al-Muqsid, Al-Jamiq, Al-Ghani, Al-Muqni, Al-Muqni, Al-Maniq, Al-Bor Al-Nafiq, Al-Nur, Al-Hadiq, Al-Badiq, Al-Baqiq, Al-Wariq, Al-Rashid, Al-Sobur Al-Baqiq, Al-Wariq, Al-Rashid, Al-Sobur Jangan kita lupa Berdo'alah padanya Allah yang maha kuasa Semoga angin mengaji Menjaga kebersihan setiap hari Alapnya baik Dan suka menolong Menghormati guru Dan orang tua Membantu teman Salih-salih masih ingat tidak Minggu lalu kita belajar apa? Ya betul Minggu lalu kita belajar tentang Asma'ul Husna Yaitu Ar-Rahman Nah salih-salih masih ingat kan Ar-Rahman itu artinya apa? Ar-Rahman itu Artinya adalah Maha Pengasih Nah hari ini kita juga Masih akan belajar tentang Asma'ul Husna Yaitu adalah Ar-Rahim Nah jangan sampai ketuker ya Ada Ar-Rahman Ada Ar-Rahim Nah Ar-Rahim ini artinya adalah Maha Penyayang Kenapa Allah memiliki sifat Ar-Rahim? Karena Allah sangat menyayangi Orang-orang yang beriman Nah orang-orang yang beriman ini Disebut juga sebagai orang mukmin Kakak Salih dan Salihah Mau tidak disayang sama Allah? Pasti mau ya Kalau gitu Yuk kita rajin beribadah Agar Allah semakin sayang kepada kita Ar-Rahim Ar-Rahim Maha Penyayang Allah Maha Penyayang kepada semua makhluk Buktinya Allah memberikan nikmat kepada seluruh manusia Baik itu orang mukmin Ataupun orang-orang yang tidak beriman Allah tetap memberikan nikmat sama rata Nah akan tetapi bedanya adalah Bagi kita orang-orang yang beriman Yang senantiasa beribadah Diniatkan karena Allah Insya Allah Di akhirat nanti kita akan mendapatkan syurganya Allah Nah akan tetapi Orang-orang yang tidak beriman dan tidak mau beribadah kepada Allah Maka mereka kemungkinan tidak akan mendapatkan syurganya Allah Tidak akan mendapatkan syurganya Allah Nah jadi Salih dan Salihah bisa membedakan ya Walaupun Allah Maha Penyayang Allah memberikan semua ciptaannya nikmat Akan tetapi tetap nanti di hari akhir akan ada perbedaan Allah Maha Penyayang Allah memberikan nikmat kepada seluruh ciptaannya Nah nikmat apa saja sih yang Allah berikan kepada kita Nah coba kakak Salih dan Salihah perhatikan Bagaimana kehidupan ini bisa berjalan dengan baik Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat Siang berganti dengan malam Itulah tanda maha penyayang Allah kepada kita semua Kenapa? Ini disebut tanda sebagai Allah Maha Penyayang Karena Coba deh kakak bayangkan Kalau hari terus saja siang Maka kita semua akan kepanasan Nah Alhamdulillah ketika tiba malam Akhirnya udara menjadi sejuk Dan kita diberikan nikmat oleh Allah untuk beristirahat Yaitu ketika kita tidur di malam hari Itu adalah salah satu nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita Nah ada pun nikmat Allah yang lainnya lagi Masih banyak ya kakak Salih dan Salihah contohnya Kita bisa berjalan Kita bisa melihat Kita bisa mendengar Kita bisa berbicara Kita mempunyai makanan di rumah kita Itu adalah bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Nah pastinya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali Tidak akan bisa dihitung saking banyaknya Nah kakak Salih dan Salihah Yuk kita bersyukur kepada Allah SWT Karena Allah sudah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita Alhamdulillahirrohbilalamin Allah memiliki sifat maha penyayang Dan Allah pun mengajarkannya kepada kita melalui agama kita Yaitu agama Islam Sifat maha penyayang dalam Islam Agama Islam mengajarkan sifat kasih sayang Antara sesama manusia Seperti Menengok orang sakit Mendoakan orang yang sedang dalam kesulitan Menyambung silaturahmi Menolong teman Atau menolong siapapun yang sedang membutuhkan Nah Salih dan Salihah Tidak hanya Allah yang memiliki sifat maha penyayang Kita pun sebagai ciptaannya Kita harus mempunyai sifat penyayang ya Salih dan Salihah Sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepada kita Melalui agama kita Yaitu agama Islam Alhamdulillah Kakak Salih-Saliha Untuk tugas hari ini Silahkan tuliskan minimal satu saja Tentang contoh sifat penyayang Yang diajarkan oleh Islam Yang sudah kakak lakukan hari ini Ataupun kemarin Nah seperti biasa Setelah kakak menuliskannya Di buku tulis kakak semuanya Silahkan hasilnya dipotokkan Dan minta tolong ke ayah atau bundanya Untuk mengirimkan tugas Salih dan Salihah Melalui Google Classroom Oke Good luck Salih dan Salihah Alhamdulillah Kita sudah tiba di akhir video pembelajaran kita hari ini Nah Salih dan Salihah Terima kasih ya Sudah menyimak video pembelajarannya dengan sangat baik Jangan lupa ya Tugasnya dikerjakan Kalau begitu Kita tutup saja ya Video pembelajaran hari ini Dengan mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Ya Rabi Al-Alamin Dan juga doa ke para tul majlis Bismillahirrohmanirrohim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Amin Alhamdulillahirrohim Terima kasih Salih dan Salihah Sampai ketemu lagi minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Have a nice day Sampai ketemu lagi